Halo teman-teman kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan menonton video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi Vegas yang gak bisa render. Sebenarnya bisa sih render tapi gak kebawah semua walaupun kita udah pilih loop regionnya misalnya udah semua gitu ya video yang mau kita render udah dipilih dari mana sampai mana tapi masih tetap gak kebawah ya. Dan langsung aja kita buka Vegasnya disini saya akan ambil contoh buka video dulu ya kan. Ini aja lah ngasal ya kan. Oh 36 detik ya kan. Dan disini contoh videonya udah ada dan misalnya kalian ngedit aja seperti biasa gak ada yang spesial ya kalian ngedit seperti biasa dan setelah kalian beres ngedit kalian pilih loop regionnya dulu dan kalian render pak ya. Nah kalau misalnya setelah kalian render ini misalnya ke 60 fps ya misalnya kalian kasih judul misalnya eh apa gitu ya blablabla ya kan. Dan kalian pilih ke segitiga ini ya dan kalian pilih yang stretch video to fill output frame size do not letterbox ya. Jadi kalian checklist ini dan kalian render pak ya. Nah setelah itu Insya Allah nanti akan kebawah semua tapi walaupun saya gak di checklist saya bisa ya kan. tapi ada satu kasus lagi di laptop abang saya itu kalau misalnya gak di checklist gak bisa gitu kan. Jadi kalau di laptop saya itu kalau gak di checklist bisa dan kalau misalnya di laptop abang saya itu kalau gak di checklist gak akan render semua ya kan. Tapi kalau misalnya kalian mengalami hal serupa sama yang kayak abang saya itu ya kalian cukup melakukan checklist tadi dan udah setelah itu video kalian akan bisa render atau kebawah semua lah ya. Jadi cukup segitu doang tutorialnya mungkin agak sedikit pendek ya. Gapapalah orang tutorial pendek banyak juga sih yang nyari. Dan cukup segitu doang tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa. Nama saya Rai dari Tutorial Berkesehat dan terima kasih telah menonton. Bye bye.